Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menunda penyelenggaran Formula E di Jakarta. Ajang balap mobil listrik yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ini ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menunda penyelenggaran Formula E di Jakarta. Hal ini diketahui dari surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Organizing Komiti Jakarta EPRICS yang diberi keterangan penundaan Formula E. Adapun isi suratnya mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia ususnya di Jakarta, maka penyelenggaran Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya. Di bawah surat tersebut ditandatangannya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui Formula E seharusnya digelar di Jakarta pada 6 Juni mendatang. Dalam keterangan persa di Balai Kota, Gubernur Anies memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Komunikasi kita terus lakukan selama beberapa waktu ini sangat intensif, memantau perkembangan di seluruh dunia, bukan saja perkembangan di Jakarta. Dan demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta. Karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksananya akan dibahas kemudian. Tapi Julan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia. Apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta. Bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus coronavirus. Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian. Memang Formula E ini memberikan dampak ekonomi yang besar. Tapi bila punya risiko keluarga, maka kita tunda. Dan Alhamdulillah pihak Formula E dan pihak FIA menyetujui itu. Sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan bahwa Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan. I. Cubranski memberitakan dari Jakarta.